Pertama kali ini, saya juga menunjukkan Anda Untuk kalian yang mau cari tempat top up semua game kesayangan kalian dengan harga yang murah tentunya Langsung aja ke pay.gamestore Dan pastinya, legal 100% aman terpercaya Karena setiap pembelian disertakan bukti langsung dari Google Play Langsung aja, linknya ada di deskripsi Oke, jumpa lagi dengan Doronas ya Di video kali ini masih di Game 7 Night 2 Ya, di video kali ini kita mau ngebahas, mau flashback ya ke Korea pada saat update si Noho ya Karena ini kayaknya fix minggu ini kita update-nya Noho ya Kita lihat dulu Tapi sebelum kita masuk ke sini ya, ke pembahasan ini ya Ternyata di Korea itu seminggu setelah update si itu ada update lagi ternyata ya Jadi, kalau kita kan 2 minggu sekali Nah, kalau di Korea itu seminggu sekali Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan Noho ya Update Noho ya Kita bahas ya ini dulu ya, pertengahannya ya Jadi, seminggu setelah update si Di sini ada revamp ya, revamp remake lah Scott ya, Scott Ijo nih Cuman kita nggak usah jelasin karena hero Scott yang sekarang kita punya itu udah versi yang di revamp ya Tadi udah gue cek Terus ada 1 exclusive item yaitu Scott ya Untuk Scott Ijo disini ada Untuk efeknya skill cooldown reduction ya Lumayan bagus sih skill cooldown reduction Terus efeknya kalau untuk ini Di 4 main raid ya Di raid 4 orang itu naikin attack ya disini ya One is not hurt Ini nggak tau gue Atau saat belum terkena pukulan atau gimana Gue juga nggak tau tuh Add increase effect Yang pasti sih disini attack ya Tapi ini kan harus eksklusif saat dipakai sama si Scottnya ya Kalau untuk non-Scottnya ya ini ya Skill cooldown reduction ya Lumayan sih Lumayan ya Terus kita Bukan kita sih Di sana di Korea ya Kedapatan 2 formasi baru yaitu Support versi 2 sama hit versi 2 Support versi 2 itu front row-nya defense Naikin defense ya Tapi enaknya disini nggak ada Nggak ada gender Gender spesifik Apa role spesifik ya disini ya Nggak ada tulisannya ya Increase block efisiensi 3,6% Yang di middle Increase attack power Terus yang di belakangnya HP naik sama cooldown Of support skill Nah ini kayaknya Khusus support nih yang belakangnya Kayaknya ya Soalnya ini kan support line up nih Belakangnya pasti support ya Sama ini ya HP sama skill cooldown ya 4,2% level 1-nya Lalu Level 12-nya ya sama lah ya Intinya yang dinaikin yang depannya Defense block rate Terus middle-nya attack power Sama yang di belakangnya HP sama skill cooldown Terus hit formation Nah kita baca level 12-nya aja deh Reduce damage taken 10,9% Ini di Korea udah sampe level 12 ya Kita kan masih level 10 ya Ini kita masih level 10 Di dia udah 12 ya Lumayan lah Reduce damage taken terus Hit With all status element Jadi Ini juga gak ada Gak ada role spesifik ya Jadi reduce damage taken Sama Hit ya Hit itu akurasi ya Chance untuk masukin Debuff ya Naik sebesar 14% Terus yang di tengahnya Skill cooldownnya Dikurangi 10,9% All purpose type Increase all status element hit Ini Ini nih Kalau yang gue tangkap Terjemahannya Ini ya All purpose type ini Kayaknya universal Universal type Jadi khusus universal Naikin hitnya 14% Gitu ya Terus yang belakangnya Attack speed 13,4% Terus universal lagi ya Hit lagi 14% ini cocok buat Hero-hero yang Hero-hero universal ya Hero-hero universal yang punya Efek debuff ya Banyak sih ya Hampir semuanya punya efek debuff sih Sebenernya ya Chris nih ya Kebantu banget Chris Podina bisa Spike bisa Ya bagus banget sih Bagus banget sih Nah terus Front row-nya ini gak ada Gak ada role spesifik ya Enak juga Front row-nya gak ada role spesifik Bisa pake Kalau pake tim Barbar gitu ya Bisa Tapi dua ya disini ya Disini dua ya Bisa pake Bisa pake Shane plus Itu ya Kalau mau pake tim Barbar Shane plus Terus Dia oh ya sorry Disini juga Ada senestra juga ya Yang main CC gitu ya Banyak sih ya Ini lumayan bagus sih Bukan lumayan sih Ini kayaknya sih Bagus banget ya Buat Buat Apa Kemungkinan Hit Itu ya Kemungkinan hit debuff ya Termasuk CC Dan lain-lain ya Ini mantep sih Kalau menurut gue sih Terus Labirin ya Di kita masih belum ada Terus ini udah Gak ada lagi sih Gak ada event-event Doa aja Event login ya Event login lumayan nih Gak tau nih Di kita nanti Bakal sama atau gak ya Kita gak usah terlalu Gak usah terlalu berpatok Sama ini ya Soalnya kemungkinan beda ya Oke kalau begitu Lanjut ke Ini ya Update yang pada saat Noho Release ya Nanti hero nya kita bahas Belakangan ya Ada hero memory juga Noho Nah disini Infinite Tower ini Celestial Tower ya Kalau disana udah sampai 110 ya Di kita 100 aja belum Di kita 100 aja belum Kayaknya sih mungkin Nanti 100 dulu ya Kita ya Kalaupun nanti Dibuka gitu ya Celestial Tower Kemungkinan sih 100 dulu sih Ya kemungkinan ya Ya semoga ada lah Ada mainan baru lah ya Terus ada exclusive item Disini Untuk Delon ya Untuk Delon ya Disini untuk Delon Ini bagus ya Damage dealt ya 60 Terus Untuk Delon nya sendiri Increase attack power ya Jadi lumayan nih Buat Delon sih lumayan ya Lumayan banget sih Cuman ya sekarang Kayaknya peran Delon Udah gak terlalu Gak terlalu Gimana banget ya Karena Rate 8 orang pun Kita udah Udah kelar semua lah Gitu ya Udah kelar semua Tapi kalau yang belum Kelar pun Gue rasa gak perlu Ini pun gak apa-apa sih Ya memang Delon Disana Memang the best hero ya The best hero untuk Rate 8 orang sih Menurut gue Sampai saat ini ya Karena ya Pasifnya ya 30% Naikin Semua Semua party ya Itu yang The best sih Menurut gue Ya ini Optional sih Kalau emang Kalau emang Kalian belum 8 main rate nya Belum tamat ya Boleh juga sih Jadiin Delon Delon kalian Tambah GG ya Damage dealt ini Juga lumayan sih Ya ini untuk Dipake siapapunnya ya 60 60 damage dealt ya Ya tinggal Kesiapan shot Kalian aja sih Tapi kalau Itu ya botol biru Gue rasa sih Kalau kalian Tiap hari main Rate yang itu ya Tiketnya itu kan Lagi melimpah juga tuh Tiket yang dari Field Exploration Yang 8 orang Yang bagian Bad Blood Itu kan lagi melimpah tuh Itu kita dapet Itu banyak sih Dapet yang Bahan Blood of Vessel Itu banyak banget sih Jadi Kalau bikin Exclusive item itu Kembali lagi Tinggal Ini ya ya Soulstone nya Nah ini yang kita Yang aduh Agak susah Soulstone nya Tiket soulstone Terbatas gitu Terus Ini kita udah ya Achievement ini Setau gue sih Udah ya Achievement baru ya Achievement difficulty ini Story udah sih Setau gue Terus Ini disana ada True Path Summon Tiket Peace Nah ini dapetnya Dari mana Tiket summon Peace can be Obtained through Event Oh Kalau disana Kalian tau Kupon-kupon itu kan Nah kayak gini nih Kupon-kupon ini kan Nah kalau disana Itu bisa dapet dari Event gitu Nggak Kalau sekarang kan kita Cuman sumbernya Path ya Itu sumbernya Cuman dari Path Relay Pack Itu yang tiap mingguan Ke reset itu ya Kalau disini Ada ya Ada Nggak tau Tapi dari mana Event apa juga Gue nggak tau sih Nanti kita lihat ini Labirin Seperti biasa Labirin mereka Tiap minggu kan Ganti nih ya Kalau disana ya Kalau kita lihat Ada Minggu ke-13 Minggu ke-12 Minggu ke-14 Itu di kita Sekarang lagi Dua merilis Terus Ini apa ya Attendance Cek Legendary Terus summon ticket Adele Oh ini Ini Attendance itu login Login 14 hari Kalau disana Login 14 hari Kalau disana cepat ya Enak ya Kalau di kita Sembilan Mulu Sembilan Mulu ya Kalau disana Udah ditambah Ini Adele Udah masuk ke Yang Kalau kita 28 hari ya Disana 14 hari Kalau di kita 28 hari Yang kita dapet Dapet hero legend Yang 9 Hero dasar Nah ini Adele Udah masuk kesana ya Mantep banget ya Mantep banget ya Ini guild war Seperti biasa Terus Ini masih ya Masih Banner Banner Noho Sama land ya Kalau disana ya Terus Hari ke-200 Terus udah mulai Loginnya ya Special loginnya Udah mulai Kalau di Di sana ya Di Korea ya Pas update Noho ini ya Terus Apalagi Event ya Hadiahnya Gak tau nih Apa nih Ini yang Pasti yang bisa kita Lihat sih Ya Ini ya Ada tiket Soulstone Tiket gold Banyak Map Ini tiket equipment Tiket hero Tiket pet Kayaknya multi Sini Kalau dikit Gini sih Multi kayaknya ya Terus Di hadiah puncaknya Di hari ke-14 Ada box Spesial lagi Kayak kita kemarin 150 ya Cuman ya Lumayan kok Hadiahnya lumayan Ada ruby Gold Segala macem ya Lumayan kok Udah kayaknya itu aja ya Itu aja Sekarang kita bahas Si Noho nya ya Si Noho nya kita bahas Sekarang ya Nah ini ya Noho ya Kita seperti biasa Pake Translator nya Versi Bang Rere ya Disini Noho itu Legendary Ranger ya Tipenya Ranger nya Terus Kita baca dulu Pasifnya ya Pasifnya disini All allies increase Shock resistance By 10% And give yourself Combo chance 17% Shock resistance Ini berarti Bisa ngegantiin Si Henry ya Si Henry Henry rare ya Henry rare Ini kan shock resistance Bisa kalian gunakan Di Itu ya Di Tristan juga Kalau belum lewat Tristan Perry Heart Atau Hell gitu Kalau kalian belum Lewat Kalian bisa pake Si Noho ini ya Kalau yang belum lewat Gitu ya Terus shock resistance Ada lagi di Thunder ya Di thunder rate ya Rate yang bagian thunder Ini bisa juga Terus lumayan nih Combo chance Untuk dirinya sendiri ya Combo chance Untuk dirinya sendiri Ini Gak tau nih Level belasannya Nanti berapa ya Kita gak tau Lalu ini Skill aktif yang kedua Give yourself Attack Attack 14% Selama 15 detik Selama 15 detik Kita coba Intip disini Kalau disini Dijelasin juga Level 15 33,6% Level 15 Lumayan Lumayan besar Besar banget Terus disini Damage dealt Level 1 nya 21% Ada attack Ada damage dealt Ada attack Ada damage dealt Ini kalau level 15 57,4% Gila Gede Gede banget Gede banget Damagenya Damage dealt Damage dealt Cuman ini bisa Disstack gak ya Sama delon Gak tau juga ya Bisa disstack Atau gak sama delon Kalau Menurut gue Kayaknya efek tertinggi Kalau disstack Terlalu imba Terlalu imba Terlalu imba Terus Yang ketiganya Increase your Crit change Sama crit damage Oh berarti Ini Skillnya itu Kayak cuman Ini doang Coba Ijo Warnanya ini Semua ya Skill buff Semua ya Ya bener ya Skill buff Semua ya Ini crit rate Crit change Kalau di Level 15 nya Uh Anggep 70% lah Kita kalau 16 atau 17 ya Sama crit damage Wow Ini berarti Udah gak perlu Equip critical lagi ya Udah gak perlu Equip critical Kalau Menurut gue sih Kayaknya pakai gigantus ya Karena disini ada Attack Atau attack speed juga bisa ya Kemungkinan attack speed juga bisa Tapi gigantus yang pasti sih Cocok-cocok aja ke dia ya Karena dia ada attack juga Attacknya makin besar ya Ya antara gigantus atau attack speed lah Kalau menurut gue ya Equipnya ya Terus ultinya 700% Ini level 1 Sama 40% Ignore death Jadi ada ignore death nya juga Jadi Lumayan Besar juga pasti Dan dia itu Suppressor buat Ini ya Suppressor buat Nah disini nih pendapatnya Bang Rere nih Guiltrate Thunder Dragon Must have 4 max score Guiltrate Ya memang Se Guiltrate itu Hadiahnya ya Individual achievementnya Aja sih Yang gede ya Lumayan ya Dan kita tapi beda ya Sama perilisan di Korea Tapi Kayaknya kepanjangan Kalau gue bahas disini ya Kita beda Pada saat awal perilisan itu Di Korea 9000 aja Cuma dapet 100 100 rubi Jadi kita agak lebih baik Karena mungkin Hero-hero suppressor Untuk Quiltrate Belum rilis Gitu ya Kalau di dia Mungkin karena ini udah rilis Skornya diperbesar Dan Semoga kita Kalaupun misalkan dirubah nih ya Dirubah Syaratnya Syarat untuk mendapatkan Hadiahnya dirubah Ya hadiahnya dirubah juga Semoga gitu ya Semoga menarik ya hadiahnya Ini dipul gak Gitu ya Kalau Kalian yang awal-awal main Gitu ya Awal-awal main Atau nyubi Saran gue Apalagi yang mastery Belum nyampe 100 gitu ya Saran gue Boleh skip sih Boleh skip dulu Nanti pas comeback Baru ambil Gitu ya Itu boleh sih Jadi ada prioritas dulu ya Apalagi hero kalian Hero-hero penting Banyak yang belum punya Gitu misalkan ya Kayak Misalkan kalau Kalau disini kan Dia sama si Lene ya Lene itu juga Suppressor Penting gak penting juga sih Gitu ya Terus bisa jadi Atau siapa nih Chris misalkan Chris legend gitu ya Atau ya Delon sendiri Gitu kalau belum punya Tapi kalau Rate 8 orangnya Udah kelar sih Gak perlu Delon juga Gak masalah ya Karena Apalagi kalau kalian Udah punya koset Gitu ya Gak masalah Tapi yang tadi gue bilang Kalau untuk Kalau untuk Nyubi Boleh di skip Nanti diambil pas comeback Nah kalau yang untuk kalian Pertimbangannya nih ya Yang udah Udah kelar semua konten Misalkan Pertimbangannya Minggu Eh dua minggu lagi Kemungkinan banner Lina ya Kemungkinan banner Lina Setelah Noho ini Nah Gimana Yaitu kembali lagi ke kalian ya Kalau gue bilang Waduh hati-hati Nanti di Lina Tahunya hoki gitu kan Kalian udah simpen-simpen resource Setahunya hoki ya Itu kembali ke kalian sih Gue gak bisa Gak bisa Gak bisa Oh harus ambil Harus enggak nih Tapi kalau menurut Bang Rere ya Ini buat build rate Wajib banget Kalau gue sendiri Gue gak haca sih Kalau gue sendiri Gue gak haca sih Ya walaupun hadiah Build rate-nya Gak seberapa gitu ya Tapi gue tetap Gak haca sih Kalau gue ya Ya berharap hoki Gue kan udah Lima kali banner Off rate Bukan off rate Pity terus ya Pity bahkan Pas Adele dikasih Off rate Sampai gak jadi dapet Ya udah lah ya Ya malah curhat Kalau gue sih Kemungkinan besar Gue gak haca ya Kemungkinan besar Gue gak haca Apalagi kalau Misalkan pas ini rilis Kayaknya bakal dirubah Si build rate Kayaknya Syarat masuknya Di rumah Karena ini bakal Bakal bisa Ngedapetin skor Yang lumayan besar ya Di thunder Kalau kita pakai ini Karena ada suppressor Dia bisa suppress Jadi kemungkinan besar Dirubah Dan gue berharap Hadiahnya dirubah Nah kalau emang Hadiahnya Apalagi jadi bagus Gue makin yakin Ngegacanya Gitu aja sih Yaudah kalau gitu ya Sampai disini dulu deh Video kali ini Sudah kepanjangan ya Itu info-info yang bisa Gue Tarik dari Flashback Di Korea ya Waktu update Kalau gitu gue pamit Undur di dulu Terima kasih yang udah nonton See you in the next video Bye bye Sekian dulu video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa dukung terus Dan subscribe channel ini ya Supaya kami semangat Membuat konten-konten baru Silahkan klik tombol like Jika suka dengan video ini Akhir kata Mohon maaf Jika ada kesalahan Dalam penyampaian Salam sejahtera Untuk kita semua Sampai jumpa